Beredar narasi bahwa semua keluarga pemilik kartu BPJS akan menerima bantuan langsung tunai sebesar 4 juta rupiah per orang adalah akun Facebook Magzian Rayan yang mengunggah tangkapan layar berisi narasi tersebut benarkah semua keluarga pemilik kartu BPJS akan menerima bantuan langsung tunai sebesar 4 juta rupiah per orang dari hasil penelusuran kami faktanya narasi yang beredar adalah informasi yang tidak utuh narasi lengkap awalnya memiliki judul besar terkait bantuan tunai tahun baru 2020 pada narasi itu sebenarnya diakhiri dengan kalimat bernada satir unggahan serupa cukup banyak beredar di media sosial sayangnya tidak sedikit warga net yang memahami bahwa unggahan tersebut sekedar candaan satir di lansir kompas.com kepala umas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf menegaskan informasi tersebut merupakan hoax poin yang juga harus diperhatikan di dalam narasi yang beredar tidak dijelaskan BPJS yang dimaksud apakah BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan kesimpulannya klaim bahwa semua keluarga pemilik kartu BPJS akan menerima BLT sebesar 4 juta rupiah adalah salah terima kasih telah menonton!